Intro Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD PROD 2024 hingga 2029 telah dilantik pada selasa 1 Oktober 2024 Sebagai anggota DPR dan DPD, 732 legislator ini juga otomatis menjadi anggota MPR Usai pelantikan, anggota legislatif terpilih ini menentukan pimpinan masing-masing Apa sih sebenarnya perbedaan antara MPR, DPR, dan DPD? Apa saja tugas dan wawenang masing-masing lembaga di pemerintahan? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat 3 lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam proses legislasi Yaitu MPR, DPR, dan DPD Meski berperan dalam pengelolaan negara, ketiganya memiliki fungsi, peran, dan wawenang yang berbeda MPR adalah lembaga yang memiliki wawenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar Dahulu MPR merupakan lembaga tertinggi negara, namun setelah amendemen Undang-Undang 1945, fungsi MPR lebih terbatas Anggota MPR berasal dari anggota DPR dan DPD yang kemudian diresmikan oleh Presiden melalui keputusan Presiden MPR memiliki tugas dan wawenang yang strategis dalam konteks pembentukan dan pengawasan pemerintahan Sebagaimana tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang 17 tahun 2014 Di antaranya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta dapat memberhentikan Presiden dalam kondisi tertentu Lalu ada DPR, yakni lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membuat undang-undang Mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Dalam menjalankan tugasnya, DPR memiliki fungsi dan wawenang yang terstruktur Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6.9 dan Pasal 7.1 Undang-Undang 17 tahun 2014 DPR memiliki wawenang untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang Serta memberikan persetujuan atas anggaran yang danjukan oleh pemerintah DPR juga bekerjasama dengan Presiden dalam pembentukan kebijakan nasional termasuk dalam bidang hukum dan anggaran Sementara DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang mewakili kepentingan provinsi dan daerah-daerah Pemilihan anggota DPD secara langsung dari setiap provinsi ini Sejalan dengan prinsip representasi daerah dalam sistem politik Indonesia Dalam menjalankan tugasnya, DPD memiliki fungsi dan wawenang yang terstruktur Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 248 dan Pasal 249 Undang-Undang 17 tahun 2014 Diantaranya mengajukan, membahas, dan memberikan pertimbangan terkait undang-undang Yang berkaitan dengan otonomi daerah, buangan pusat dan daerah, serta anggaran yang menyangkut daerah Lalu siapa saja pimpinan dari MPR, DPR, dan DPD untuk perodio 2024 hingga 2029? Anggota DPR telah menyepakati politisi PDP Puan Maharani Untuk kembali menjabat sebagai ketua DPR perodio 2024-2029 Puan didampingi oleh empat wakil ketua DPR Yakni Adi Skadir dari fraksi Partai Golkar Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Partai Gerindra Cucun Ahmad Syamsur Rijal dari fraksi Partai Kebangitan Bangsa Dan Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem Adapun DPD akan dipimpin oleh Sultan Najemudin dari Bungkulu Yang akan memimpin DPD selama 5 tahun ke depan bersama 3 wakil ketua Yakni anggota DPD dari daerah Isimeo Yogyakarta GKR Hemas Anggota DPD dari Papua Yoris Rawiai Dan anggota DPD dari Sulawesi Selatan Tamsil Lindrung Sementara MPR akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Sebagai ketua MPR Ia akan didampingi oleh 8 wakil ketua MPR Yang berasal dari 7 fraksi parpol DPR Dan 1 perwakilan DPD Selama 5 tahun ke depan Anggota legislatif baik yang berada di MPR DPR maupun DPD akan mengemban amanah rakyat di kursi parlemen Publik tentu menunggu kerja-kerja mereka Terlebih untuk menyuarakan kepentingan rakyat Kalau menurut sahabat Kompas Apa nih harapannya Terhadap para anggota legislatif Selama 5 tahun ke depan